Sepasang garuda putih jilid satu. Sepasang garuda putih, lanjulan perawan lembah wilis. Suara ombak mendesis, mendidih dan menggelegar di sepanjang pantai laut kidul. Tiada henti-hentinya, siang malam, bagaikan tetabuhan yang mengiringi kiprah halam seisinya. Ombak meneris di pantai pasir mendesis-desis, tampak ombak memanjang berkepala putih berlenggang lengguk seperti seekor naga di susul naga lain, kemudian memecah di pantai yang berpasir mendesis-desis. Di sana-sini terdengar ombak menggelegar menghantam batu karang, mengguncangkan batu karang itu dan air munkrat menjadi atom, kalau tersinar matahari menciptakan pelangi. Alangkah perkasanya alam, alangkah indah, juga alangkah buasnya ulah ombak di pantai, menggulung pasir yang dimuntahkan di pantai. Halaman 4-5 gaada. An seorang pertapa. Rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan ikatan rambut dari sutrap putih pula, ujung gelungan rambut dibiarkan melingkar di belakang tengkuknya. Pemuda ini memiliki tubuh yang sedang namun tegap, berdirinya tegap dan lenggangnya seperti langkah harimau lapar. Wajahnya amat tampan dan manis, dengan dahi lebar dan sepasang matanya mencorong namun mengandung kelembutan, hidungnya mancung dan mulutnya selalu terhias senyum yang menarik dan menyejukkan hati yang memandang. Dagunya yang sedikit berlekuk menunjukkan kejantanan dan kegagahan. Kulitnya kuning bersih, seorang pemuda yang ganteng seperti Arjuna. Wanita yang berjalan di sampingnya juga tidak kalah menariknya, ia seorang darah yang usianya paling banyak 20 tahun. Rambutnya panjang sampai ke pinggang, namun digelung di belakang kepala dengan rapi. Pakainya juga dari kain putih bersih. Darah ini memiliki tubuh yang ramping padat dengan lekuk lengkung tubuh yang sempurna, bagaikan seorang dewi dari kahiangan. Dahinya tertutup sino melingkar-lingkar, alisnya kecil melengkung dan hitam. Seperti dilukis, matanya seperti sepasang bintang kejora dengan kerling tajam menghunjam, hidungnya mancung dan mulutnya amat manis dengan bibir yang merah membasah, dihias lesung pipit di pipi kiri, dagunya runcing dan lehernya agak panjang berkulit putih mulus. Orang yang bersuah dengan mereka di tempat pening itu tentu akan mengira bahwa mereka penjelmaan Batara Komajaya dan Batari Komaratih, yaitu Dewa dan Dewi Asmara. Akan tetapi kalau orang memperhatikan sinar mencorong dari metu mereka, apalagi melihat adanya sebatang pedang di punggung darah itu, maka pandangan orang itu akan menjadi kagum dan juga jerih. Siapakah gerangan jaka Bagus dan perawan Ayu ini? Mereka adalah kakak beradik tiri, satu ayah berlainan ibu. Ksatria gagah dan tampan itu bernama Bagus Seto, putra dari Adipati Tejolaksono dan Ayu Chandra. Sejak kecil Bagus Seto telah digembleng oleh orang-orang yang mahasakti. Mula-mula dijadikan murid oleh Kite Unggal Jiwo selama 10 tahun, kemudian dijadikan murid seorang pertapa yang mahasakti dengan julukan Bagawan Eka Denta, juga disebut Kijitendrio dan Bagawan Sirasariro. Setelah menerima gemblengan Bagawan Eka Denta, Bagus Seto menjadi seorang pemuda yang mahasakti, memiliki kekuatan lahir batin yang dasyat. Takkan ada seorang pun dapat mengira bahwa dalam diri seorang pemuda tampan halus seperti Bagus Seto itu terdapat kekuatan yang amat dasyat. Darah jelita yang kelihatan gagah itu bernama Retno Willis. Ia juga putri Adipati Tejolaksono akan tetapi ibunya adalah Endang Pati Broto. Walaupun kedua ayah ibunya merupakan orang-orang sakti, akan tetapi sejak kecil ia digembleng oleh seorang nenek mahasakti yang berjuluk Nini Bumi Garbo. Sejak kecil ia berpakaian serba hijau, sesuai dengan namanya Retno Willis, darah hijau, akan tetapi setelah ia merantau dengan kakaknya, Bagus Seto menganjurkan agar adiknya memakai pakaian serba putih seperti yang dipakainya. Dari nenek sakti Nini Bumi Garbo, Retno Willis menerima gemblengan banyak ilmu, diantaranya yang hebat adalah Aji Wisolangking, semacam ilmu pukulan mengandung hawa beracun panas, Aji Argo Seloh yang membuat ia dapat membuat tubuhnya menjadi berat sekali, lalu Aji Pancaroba ilmu silat yang mengandalkan kecepatan gerak. Ia pun menerima dua macam senjata yang ampuh, pertama pedang sapu dan to yang ampuh sekali dan senjata rahasia pasir sekti, semacam pasir yang juga mengandung racun yang mematikan. Demikianlah, kedua kakak beradik yang tampak demikian tampan dan cantik, demikian lemah lembut, sesungguhnya merupakan sepasang orang muda yang sakti, dan kedatangan mereka dari barat menuju ke timur itu dapat diumpamakan sepasang garuda putih yang melayang-layang datang sebagai sepasang pendekar yang tujuan perjalanan hidupnya hanya untuk berdharma bakti kepada rakyat jelata, menegakkan kebenaran dan keadilan membela yang lemah tertindas, dan menentang yang kuat menindas, memihak yang baik dan menentang yang jahat. Selama melakukan perantauan dengan kakaknya, Retno Willis banyak mendapat petunjuk kakaknya itu tentang keadaan hidup dan kera-kera menegakkan kebenaran dan keadilan. Kakang bagus, ia pernah bertanya, engkau selalu mengatakan bahwa aku harus memihak yang baik dan benar menentang yang salah dan jahat. Akan tetapi, kakang, bukankah baik dan jahat itu hanya merupakan pendapat daripada si penilai belaka? Dan engkau pernah mengatakan bahwa penilaian adalah palsu karena penilaian itu berdasarkan rasa suka tidak suka yang timbul dari diri merasa diuntungkan atau dirugikan. Bagaimana kalau penilaian ku keliru? Kalau yang kuanggap benar itu sebetulnya salah bagus, pertanyaanmu ini bagus dan menunjukkan bahwa engkau sudah mulai dewasa dalam menelah tentang kehidupan, adikku yang ayu, jawab bagus setos sambil tersenyum. Memang tidak salah, penilaian itu palsu sepanjang penilaian itu diberlakukan untuk diri sendiri. Setiap orang akan selalu menilai orang lain yang menguntungkannya dan menyenangkannya sebagai orang baik, dan akan selalu menilai orang lain yang merugikan atau menyusahkan sebagai orang jahat. Akan tetapi kita menilai bukan demi kepentingan diri pribadi, melainkan demi kepentingan mereka yang tertindas. Dengan demikian, menilai seseorang itu tidaklah sukar. Kalau dia adigang adigung adiguna, mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya untuk menyengsarakan orang lain, menyusahkan orang lain, menindas orang lain dengan keangkara murkaannya, nah, orang demikian itulah yang kita anggap jahat dan perlu kita menentangnya. Namun orang-orang lemah tak berdaya, tanpa kesalahan mengalami penekanan dari orang-orang jahat itu, merekalah yang harus kita lindungi dan bela. Adapun orang baik adalah mereka yang bijaksana dan yang selalu berusaha untuk menolong orang lain, menyenangkan orang lain, Akan tetapi yang tidak menyadari bahwa dia berbuat kebaikan, yang tidak menganggap perbuatannya itu sebagai suatu kebaikan, wah, disini aku agak bingung, kakang. Orang berbuat kebaikan tanpa menyadari bahwa dia berbuat kebaikan, dan tidak menganggap bahwa perbuatannya itu suatu kebaikan. Bagaimana ini kebaikan adalah perbuatan yang wajar, tidak dibuat-buat dan timbul dari sanubari yang penuh welas asih. Kalau aku sengaja melakukan kebaikan, dengan sadar bahwa aku telah berbuat baik, maka kesengajaan itu pasti berpamrih, retno. Itu bukan kebaikan lagi namanya, karena dia mengharapkan imbalan, setidaknya imbalan senang hati atau puas diri karena telah berbuat baik, lalu bagaimana orang harus melakukan kebaikan tanpa menyadari bahwa yang dilakukan itu kebaikan. Dengan mawas diri, adikku. Dengan menganggap bahwa segala yang kita lakukan adalah suatu kewajiban dalam kehidupan. Menolong sesama hidup adalah suatu kewajiban, bukan kebaikan. Menentang kejahatan adalah suatu kewajiban, bukan kebencian. Mengertikah engkau adikku etno-wilis mengangguk-angguk? Mengerti, akan tetapi aku tidak yakin apakah aku dapat melaksanakan itu. Bagaimana mungkin aku dapat terhindar, dari perasaan khawatir, susah, marah, senang dan benci ikuti saja apabila engkau sedang dikuasai perasaan-perasaan itu, retno, dan engkau akhirnya akan mengenal mereka dan yakin bahwa mereka itu bukan NGKAU, melainkan nafsu daya-daya rendah yang berlomba untuk menguasai jiwamu. Kalau kakaknya sudah bicara setinggi itu, retno-wilis hanya mengangguk saja, dan diam seribu bahasa. Aku tahu bahwa engkau masih bimbang dan belum mengerti benar, adikku. Memang engkau benar, seorang manusia tidak akan dapat berpisah dari nafsu daya rendah yang menjadi pesertanya dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafsu-nafsu itu kita tidak akan dapat hidup seperti sekarang ini, adikku. Berkat dorongan nafsu-nafsu itulah maka kita manusia dapat membuat segala macam barang untuk keengakan hidup kita. Akan tetapi, yang harus dijaga adalah agar daya-daya rendah itu tetap menjadi peserta dan membantu kita, jangan sampai mereka itu menjadi najikan yang memperhamba kita, karena kalau demikian halnya kita akan menjadi permainan nafsu kita sendiri dan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan, kalau begitu, kita berada dalam keadaan yang serba sulit, kakang. Kita tidak dapat hidup tanpa nafsu, akan tetapi kita dapat celaka oleh nafsu itu sendiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Mengedalikan nafsu kita sendiri agar tidak menjadi majikan yang memperhamba diri kita. Mengedalikan nafsu merupakan pekerjaan yang hanya mudah diucapkan, namun amat sukar dilakukan. Nafsu itu seperti api. Kalau terkendali, amatlah berguna bagi kehidupan kita manusia, akan tetapi kalau dibiarkan bebas, ia akan mengamuk dan membakar segala apapun sampai ludes. Akan tetapi hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengendalikan peserta kita yang satu ini, karena nafsu telah menguasai diri kita sampai ke tulang sum-sum. Satu-satunya jalan adalah iman dan penyerahan diri kepada kekuasaan yang widi, karena hanya kekuasaan yang widi yang akan mampu menundukan nafsu dan mengendalikan nafsu dalam kedudukan yang sebenarnya, yaitu menjadi peserta dan pembantu bagi manusia. Menyerah dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan kepada yang widi dan yang widi akan mengulurkan tangannya untuk memimbing kita sehingga kita akan mampu menguasai nafsu kita sendiri. Retno Willis mengangguk-angguk, sudah sering kakangnya itu menasehatkan kepadanya agar ia selalu ingat kepada yang widi, selalu menyerah pasrah kepadanya, dan ia pun maklum betapa sukarnya pekerjaan pasrah yang kelihatannya hanya sepele itu. Nafsu selalu mengamuk dan berbisik agar ia tidak mudah pasrah begitu saja, nafsu selalu berusaha agar ia menjauhkan diri dari yang widi. Mereka kini tiba di sebuah pantai yang indah, penuh dengan hutan dan tebing karang yang merupakan dinding yang membendung air laut yang setiap saat bergelera. Ada pula bagian yang mengandung pasir putih yang bersih dan lembut. Matahari mulai terik, di sana ada pohon-pohon dan kuliah terdapat pula pohon kelapa. Mari kita mengasuh di tempat yang teduh sambil mencari dawegan, kelapa muda, Retno. Mereka lalu duduk di bawah sebatang pohon yang besar yang lebat daunnya, kemudian Retno Willis menggunakan dua potong batu sebesar kepalan tangannya, menyambit ke arah. Buah-buah kelapa muda yang bergantungan di pohon. Sambitannya tepat mengenai gagang buah dan runtuhlah dua butir buah kelapa muda. Retno Willis lalu menggunakan jari-jari tangannya yang mungil dan halus itu, dengan mudahnya ia mengupas kulitnya seperti orang mengupas kulit pisang saja, kemudian dengan telunjuknya ia melubang buah-buah itu dan memberikan sebutir kepada kakaknya. Bagus seta tersenyum melihatulah adiknya dan keduanya lalu minum buah kelapa muda itu dengan nikmat sekali. Mereka berdua tidak tahu bahwa di seberang hutan itu terdapat sebuah dusun nelayan dan di dusun itu terjadi peristiwa yang menggegerkan penduduk. Pagi itu, entah dari mana datangnya, muncul lima orang laki-laki yang berwajah bengis, bertubuh kokoh kekar, di dusun itu. Mereka lalu menghampiri rumah Ki Wirwademung, sesepuh dusun itu yang oleh penduduk sudah dianggap pemimpin mereka. Lima orang itu dengan sikap kasar memasuki rumah dan menanyakan di mana adanya tuan rumah. Beberapa orang pemuda yang kebetulan berada di situ menegur para tamu yang tidak sopan itu, akan tetapi seorang di antara mereka sudah meloncat ke depan dan menghajar empat orang pemuda itu dengan kaki tangannya. Empat orang pemuda itu mencoba melawan, namun sia-sia karena orang itu ternyata kuat dan tangkas sekali. Pada waktu itu, dusun sedang sepi karena kaum prianya sebagian besar sudah berangkat bekerja di ladang, sebagian lagi pergi mencari ikan di laut. Ki Wirwademung yang sudah berusia lima puluh tahun itu tergopoh-gopoh keluar mendengar keributan di depan rumahnya. Dia melihat empat orang pemuda babak belur dihajar seorang bertubuh tinggi besar dan berotot kekar. Dia menghampiri lima orang itu dan bertanya, Eh, Kisanak, Andika sekalian siapa dan dari manakah? Perlu apa mencari saya dan mengapa pula memukuli orang-orang ini seorang di antara mereka, yang berkumis melintang, melangkah maju dan tertawa bergelak sambil bertolak pinggang. Ha ha ha, Andika yang bernama Ki Wirwademung? Kami mendengar bahwa Andika orang yang terkaya di dusun ini, dan lebih dari itu, Andika mempunyai seorang anak perawan Ayu. Nah, untuk itulah kami datang. Serahkan harta dan anak perawanmu kepada kami dengan baik-baik agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan. Empat orang kawannya tersenyum menyeringai dengan sikap menakutkan. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap mereka, Ki Wirwademung mengerutkan alisnya dan cepat dia berlari ke sudut ruangan depan lalu dengan gencar memukul kentongan bambu yang tergantung di es itu. Lima orang itu saling pandang sambil tertawa-tawa. Sebentar saja banyak orang datang berlarian dan kurang lebih dua puluh orang laki-laki penduduk dusun itu yang kebetulan belum pergi meninggalkan rumah, sudah datang berkumpul. Melihat penduduk sudah berdatangan, Ki Wirwademung menuding ke arah lima orang itu dan membentak, orang-orang kurang ajar, lekas kalian minggat dari sini kalau tidak ingin kami hajar. Melihat dua puluh orang penduduk itu berkumpul dan kini mengepung mereka, si kumis melintang tertawa lagi bergelak. Hahaha, kalian penduduk dusun bodoh hendak melawan kami, lima macan hutan suruh? Apa kalian ingin mampus Ki Wirwademung sudah menyambar sebatang tombak dari ruangan depan dan menudingkan telunjuknya kepada si kumis melintang dan berteriak, saudara-saudara, mereka berlima adalah perampok-perampok jahat, mari kita basmi mereka. Mereka orang-orang dusun itu memang sudah membawa alat apa saja untuk dapat dijadikan senjata ketika mereka mendengar kentongan dipukul tanda bahaya tadi. Kini mereka mengacungkan arit, pecok, linggis atau pacul dan menyerbu ke arah lima orang itu. Akan tetapi, lima orang itu menyambut mereka dengan pukulan dan tendangan sambil tertawa-tawa dan ternyata mereka itu kuat bukan main. Senjata para penduduk dusun terlepas dari pegangan dan beterbangan di susul tubuh mereka yang terlempar berpelantingan terkena pukulan dan tendangan lima orang yang menyebut diri sebagai lima macan hutan suruh itu. Dalam waktu singkat saja, dua puluh orang itu sudah roboh semua termasuki wira demung yang tombaknya patah dan mukanya bengkak membiru terkena pukulan tangan si kumis melintang. Setelah nerobohkan dua puluh lebih orang itu, lima orang perampok itu lalu memasuki rumah sambil tertawa-tawa. Mereka memilih barang-barang yang berharga dari rumah itu dan tak lama kemudian mereka sudah keluar lagi membawa barang-barang rampasan mereka. Akan tetapi si kumis melintang tidak membawa barang melainkan memanggul tubuh seorang gadis remaja yang meronta-ronta dan menjerit-jerit. Agaknya bagi telinga si kumis melintang, jerit tangis itu terdengar seperti suara nyanyian merdu. Makin hebat gadis itu meronta dan menangis, makin senang pula hatinya. Sambil tertawa-tawa lima orang itu lalu keluar dari dusun dan memasuki hutan di dekat dusun itu. Orang-orang dusun yang sudah terpukul roboh itu tidak berani mengejar, dan Ki Wirodemung bersama istrinya hanya dapat menangisi putri mereka yang dibawa pergi para perampok. Sementara itu, Bagus Seto dan Retno Willis masih duduk sambil makan daging daugan yang manis dan gurih. Tiba-tiba mereka mendengar jerit tangis yang datangnya dari dalam hutan. Retno Willis segera melepaskan daugannya dan bangkit berdiri. Ada yang perlu ditolong, Kakang, katanya sambil melompat ke dalam hutan. Bagus Seto juga bangkit dengan tenang dan mengejar adiknya sambil berkata, Tenanglah, Retno dan ingat, jangan membunuh orang kakak beradik ini berlompatan dan lari mempergunakan ilmu mereka sehingga gak akan lari mereka seperti terbang cepatnya. Retno Willis berada di depan dan ketika ia tiba di tengah hutan, Matanya mencorong dan alisnya berkerut melihat seorang laki-laki berkumis melintang bertubuh tinggi besar sedang duduk di bawah pohon memangku seorang gadis remaja yang meronta-ronta dan menjerit-jerit. Jahanam busuk Retno Willis memaki dengan suara melengking tajam. Hayo lepaskan gadis itu si kumis melintang terkejut dan mengangkat mukanya. Ketika melihat Retno Willis yang demikian cantik jelita, matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan suara tertawa bergelak, Waduh, cantiknya! Engkau malah lebih cantik daripada gadis ini. Baik, aku lepaskan gadis dusun ini akan tetapi engkau sebagai gantinya harus duduk di atas pangkuanku ini. Retno Willis yang mendengar ucapan kurang ajar itu sudah melompat dekat dan tangan kirinya menampar ke arah kepala si kumis melintang. Orang itu menangkis dengan tangan kanan sambil siap mencengkeram tangan Retno Willis. Des tanda seru ketika lengannya menangkis dan bertemu dengan lengan Retno Willis tubuhnya terguncang dan dia pun terpelanting. Gadis dusun itu terlepas dari pangkuannya dan ikut terpelanting. Gadis itu lalu bangkit berdiri dan mundur menjauh isi kumis melintang. Babo-babo keparat teriak si kumis melintang sambil bangkit berdiri dan menghadapi Retno Willis. Berani Andika memukulku mendengar teriakannya, empat orang kawannya yang duduk tidak jauh dari situ sudah berlarian datang dan mereka mengepung Retno Willis. Wah, ia cantik sekali, cantik manis. Seperti Dewi dari Kahyangan tangkap ia hidup-hidup bentak si kumis melintang dengan penasaran dan marah. Ia sendiri lalu menubruk maju sambil membentangkan kedua lengannya untuk merangkul gadis berpakaian putih itu. Empat orang kawannya juga menubruk maju. Retno Willis tidak sudi membiarkan dirinya tersentuh tangan-tangan kasar itu, ia membuat gerakan tendangan melingkar dengan kecepatan luar biasa. Duk-duk-duk-duk-duk lima orang itu terpelanting, masing-masing terkena sebuah tendangan. Mereka merangkak bangun dengan penasaran dan tidak percaya bahwa gadis itu mampu merobohkan mereka hanya dalam segerakan saja. Tangkap dia si kumis melintang kembali berteriak. Ingin sekali ia menguasai gadis cantik jelita yang pandai berkelahi ini. Kembali dia bersama empat orang kawannya menerjang maju, akan tetapi sekali ini Retno Willis menyambut mereka dengan tamparan, menggunakan kedua tangannya. Terdengar teriakan beruntun lima kali dan lima orang perampok itu roboh dengan tubuh terputar. Mereka merasakan bumi bergoyang dan sekali ini mereka tidak segera dapat bangun. Mereka merangkak dan setelah dapat bangun si kumis melintang sudah mencabut goloknya, diikuti oleh empat orang kawannya. Bunuh perempuan ini komandonya dan mereka berlima sudah menerjang ke depan, golok mereka menyambarnya yambar dari segala jurusan. Akan tetapi golok mereka hanya menyambar tempat kosong karena gadis berpakaian putih itu telah lenyap dari kepungan mereka. Ketika mereka membalikan tubuh ternyata gadis itu telah berdiri di sana dan sebelum mereka sempat gerak, Retno Willis kembali sudah menggerakkan kedua tangannya membagi-bagi tamparan. Des 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 lima kali beruntun mereka terkena tamparan, sekali ini lebih kuat dari tadi, membuat mereka melepaskan golok dan tubuh mereka berputar-putar lalu roboh, mengadu-adu dan sukar untuk bangkit kembali. Si kumis melintang mencoba untuk bangkit dengan cepat, namun begitu dia bangkit, dia terjatuh lagi karena sekelilingnya berputar. Kalian masih belum menyerah? Bangkitlah, aku tunggu tentang Retno Willis. Si kumis melintang dan empat orang kawannya kini sadar betul bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang sakti, maka mereka menjadi gentar dan setelah mampu bangkit, mereka merangkak dan berlutut menghadap Retno Willis. Ampun, kami tidak berani melawan lagi, kan jeng dewi. Kata si kumis melintang, menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang dewi dari kahyangan yang sakti. Apakah kalian sudah sadar akan kejahatan kalian dan kini bertobat kami sadar dan kami menyesal, kami bertobat, kan jeng dewi. Bagus, kalau kalian bertobat, katakan apa saja yang kalian lakukan tadi dan dari mana gadis ini kalian bawa kami baru saja merampok di rumah Ki Wirodemung di dusun sebelah utara hutan ini dan gadis itu adalah putrinya, ampunkan kami sekarang, antarkan kembali gadis itu dan kembalikan barang rampokan. Mintalah maaf kepada orang-orang dusun itu. Hayo jalan Retno Willis lalu menggiring para perampok itu sambil menghibur gadis yang masih ketakutan kembali ke rumah orang tuanya. Di depan orang-orang dusun, lima macan suruh itu minta maaf kepada Ki Wirodemung dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka. Bagus setok ini juga mendampingi Retno Willis dan pemuda itu menjadi gembira melihat sepak terjang adiknya. Dulu, tidak mungkin Retno Willis mau mengampuni mereka dan lima orang itu tentu sudah dibunuhnya. Ki Wirodemung dan para penduduk dusun mengaturkan terima kasih kepada Retno Willis dan Bagus setok. Akan tetapi kedua orang kakak beradik ini tidak lama berada di dusun itu. Mereka lalu mengajak lima macan suruh itu ke dalam hutan lagi dan di sini Retno Willis mengancam kepada mereka. Mulai sekarang kalian harus mengubah jalan hidup kalian, jangan lagi merampok, jangan mengganggu penduduk dusun yang sudah hidup serba kekurangan itu, kami sudah bertobat, kata si Kumis Melintang. Kalau kalian masih melakukan perbuatan jahat lagi, lain waktu aku akan datang ke sini dan tidak akan memberi ampun lagi kepada kalian. Sudah, pergilah dan pergunakan kekuatan tubuh kalian untuk bekerja. Lima orang perampok itu memberi hormat kepada Retno Willis, kemudian mereka pergi dengan kepala menunduk. Mereka merasa ngeri mendengar ancaman gadis yang sakti itu. Setelah lima orang perampok itu pergi, Retno Willis bertanya kepada kakaknya. Kakang Bagus Seto, bagaimana pendapatmu dengan tindakanku tadi? Sudah benarkah Bagus Seto mengangguk-angguk dan tersenyum? Baik sekali, Retno. Memang demikianlah yang harus kau lakukan, mengalahkan yang jahat dan berusaha membujuk mereka agar mengubah jalan hidup mereka yang sesat. Walaupun sedikit sekali kemungkinan para penjahat itu benar-benar menjadi sadar kembali dan berubah menjadi orang baik, namun engkau telah melaksanakan kewajibanmu dengan baik dan itu sudah cukup, kakak beradik ini melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri sepanjang pantai Laut Selatan. Memang mengherankan sekali keadaan kakak beradik ini. Mereka adalah putra dan putri Kipatih Terjolaksono, Patih Panjalu yang amat terkenal, Sakti Mandraguna dan berkedudukan tinggi di Kerajaan Panjalu. Kenapa mereka tidak berdiam bersama ayah mereka dan hidup mulia di Kepatihan Panjalu? Banyak sebab yang membuat kedua orang muda kakak beradik ini sekarang lelana berata, meluaskan pengalaman dan pengetahuan dengan jalan merantau, bakai sah perawan lembah Wilis dan badai Laut Selatan. Bagus Seto adalah seorang pemuda yang sejak kecil digembleng oleh orang-orang mahasakti dan dia menjadi seorang pemuda yang seolah-olah telah menjauhkan diri dari keramaian dan kesenangan dunia sehingga dia tidak tertarik kemuliaan dan kemewahan duniawi. Ada pun adiknya, Retno Wilis, yang digembleng oleh seorang sakti yang tersesat, pernah menjadi seorang gadis perkasa yang berwatak keras sebagai besi dan tidak pernah mengenal ampun kepada musuhnya, dapat bertindak kejam, seperti golongan sesat. Bukan saja pelajaran kesaktian yang diwarisinya dari Nini Bumi Garbo, melainkan juga wataknya yang kejam dan ganas. Setelah bertemu dengan kakak tirinya, Bagus Seto, maka darah. Ini menjadi sadar dan selanjutnya ia tidak mau tinggal di kepatian, melainkan hendak ikut kakaknya mengembara untuk digembleng menjadi orang yang baik. Watak Retno Wilis ini sebagian diwarisinya dari ibunya, Endang Pati Broto yang juga terkenal sebagai seorang wanita perkasa yang keras hati, bakal badai Laut Selatan. Demikianlah, Bagus Seto dan Retno Wilis melanjutkan perjalanan mereka menuju ke timur menyusuri sepanjang pantai Laut Kidul. Kerajaan Jenggala baru saja pulih dari kekacauan ketika rajanya dipengaruhi orang-orang jahat. Raja baru diangkat, yaitu Pangeran Sigit dengan Permaisuri Setia Ningsih. Setelah menjadi Raja Jenggala Pangeran Sigit menggunakan nama julukan Seng Panjang, yaitu Sri Samarot Seha Karna Keshana Dharma Wang Sakirti Singa Jayantaka Tunggadawa. Biarpun Raja baru ini berusaha keras untuk memulihkan kejayaan Jenggala, namun luka oleh perang saudara itu terlalu paras sehingga keadaan Jenggala menjadi lemah. Bahkan banyak para Adipati di daerah-daerah, terutama daerah selatan, melepaskan diri dari pengaruh Jenggala dan tidak mengakui kekuasaan Jenggala lagi. Karena maklum bahwa kekuatan Jenggala sudah mulai surut, Seng Prabu lalu mohon bantuan dari Kerajaan Panjalu, di mana yang menjadi rajanya adalah Sri Dayawars Hadik Jaya Sastra Prabu. Yang menjadi patih dari Kerajaan Panjalu adalah Kipatih Tejolaksana. Panjalu mengirim bantuan dan dengan bantuan Panjalu yang memiliki banyak senopati yang sakti, barulah Jenggala dapat memulihkan kembali kedaulatannya atas kadipaten-kadipaten itu. Namun sejak itu, Jenggala tergantung kepada Panjalu yang menjadi semakin besar, kuat dan makmur. Akan tetapi perang saudara itu membuat Panjalu juga kehilangan banyak daerah yang dipimpin oleh Adipati-Adipati. Memang banyak yang telah dikuasai kembali, akan tetapi di bagian timur, seperti Nusa Barung, Belambangan dan lain-lain telah memisahkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Panjalu dan Jenggala. Mereka menyusun kekuatan dan siap sedia untuk perang melawan dua kerajaan bersaudara itu. Belambangan sendiri menjadi kuat karena memperoleh dukungan dari Bali Dwi Pa. Pada suatu sore, Patih Tejolaksono sedang berbincang-bincang dengan kedua istrinya, yaitu Ayu Cedri dan Endang Pati Broto. Mereka duduk di dalam taman bunga di belakang gedung tempat tinggal mereka di Kepatihan Anom karena Tejolaksono diangkat menjadi Patihanom yang membantu pekerjaan Patih Sepuh yang bernama Suryo Yudo. Aku mendengar di timur terjadi pergolakan, Kakang Mas Kenapa Kakang Mas tidak diutus Seng Prabu untuk memadamkan api pemberontakan di sana tanya Endang Pati Broto kepada suaminya, Patih Tejolaksono. Seng Prabu belum memberi perintah, diajeng. Dan menurut keterangan Kakang Patih Suryo Yudo, Seng Prabu memang hendak melihat dulu perkembangan di daerah Belambangan dan Kadipaten-Kadipaten di ujung timur itu. Kalau mereka tidak mengadakan serangan melanggar perbatasan, maka kita pun tidak bergerak, akan tetapi kalau mereka mengadakan pengacauan di daerah perbatasan, barulah kita akan memukulnya. Seng Prabu berpendapat bahwa perang baru saja selesai, dan perlu memberi istirahat kepada pasukan, akan tetapi kalau dibiarkan saja Belambangan, Lusa Barung dan yang lain-lain itu bergolak dan tidak mengakui kekuasaan Panjalu dan Jenggala, berarti Panjalu akan kehilangan kedaulatannya. Kalau menurut aku, sebaiknya digempur saja mereka itu. Sebaiknya memadamkan api sebelum menjalar. Dan menjadi besar. Bukankah? Begitu. Mbak Ayu. Ayu Chandra. Aku sendiri tidak tahu. Dia jeng Endang Pati Broto. Kita kaum wanita bagaimana dapat mencampuri urusan pemerintahan, ah, mana bisa begitu. Biarpun kita ini wanita, namun kita dapat berperan besar dalam pemerintahan. Kalau untuk menghadapi para pengacau, aku sendiri pun sanggup untuk menanggulangi, kata Endang Pati Broto. Wanita yang berusia kurang dari 50 tahun ini masih tampak cantik jelita dan gagah, berbeda dengan Ayu Chandra yang tampak anggun dan lembut. Patih Pejolak Sono yang usianya sudah 50 tahun lebih, tersenyum. Wajahnya yang tampan gagah itu tampak jauh lebih muda ketika dia tersenyum lebar. Matanya bersinar tajam dan sikapnya lembut, namun dagunya yang berlekuk itu membayangkan kekuatan yang pantang mundur. Dia jeng Endang Pati Broto. Agaknya kehidupan yang makmur dan tentram ini tidak dapat kau nikmati. Apakah Handika lebih senang kalau terjadi pertempuran di mana Handika dapat berkiprah melawan musuh Endang Pati Broto memandang suaminya dengan sinar matu, tajam. Suaminya dapat menyelami jiwanya. Ia memang seorang wanita aksatria yang keras hati dan suka akan pertempuran. Sesungguhnya lah, Kakang Mas. Kehidupan penuh damai ini membuat hatiku gelisah. Aku teringat akan anak kita. Kemana perginya Retno Willis dan bagaimana keadaannya sekarang? Aku khawatir sekali, mengapa engkau khawatir, dia jeng? Retno Willis pergi bersama kakaknya, Bagus Seto dan aku yakin Bagus Seto akan mampu menjaga dan melindunginya. Hem, tanpa perlindungan pun Retno Willis mampu untuk menjaga diri sendiri. Aku tidak khawatir kalau terjadi sesuatu dengannya. Hanya aku khawatir kalau-kalau ia tidak mau kembali kepada kita. Aku sudah rindu kepadanya dan aku ingin sekali pergi merantau dan mencarinya. Sungguh tidak enak sekali rasa hati ini kalau dia menanti saja tanpa mengetahui kapan ia akan pulang. Patih terjolak sono menghela nafas panjang. Dia mengenal betul istrinya yang satu ini. Ia seorang petualang dan hanya kalau hidupnya menghadapi penuh tantangan ia dapat merasa senang. Akan tetapi kemana engkau akan mencari kedua orang anak kita itu, dia jeng? Engkau tidak tahu kemana mereka pergi, ke selatan atau utara, timur atau barat. Lalu engkau hendak menyusul kemana akanku cari jejak mereka dan aku yakin akhirnya aku akan dapat menemukan mereka. Aku juga akan merasa bahagia sekali kalau puteraku bagus seto mau pulang ke sini, dia jeng. Akan tetapi bagaimana kalau kedua orang anak itu menolak kau ajak pulang? Kalau mereka menolak, aku akan menemani mereka merantau. Aku memang suka merantau dan mengalami halal yang hebat kata Endang Pati Broto sambil tersenyum. Bagaimana, Kakang Mas? Engkau tidak keberatan kalau aku pergi mencari mereka, bukan kalau memang itu yang kau kehendaki, dia jeng. Tentu saja aku tidak berkeberatan. Akan tetapi tentukanlah waktunya, sampai berapa lama engkau mencari mereka agar hatiku tidak gelisah memikirkan kalian bertiga. Aku akan mencari mereka, berilah waktu setahun, Kakang Mas. Dalam waktu setahun, bertemu dengan mereka atau tidak, aku tentu akan pulang. Sayang aku tidak dapat menyertaimu mencari mereka, dia jeng. Di sini aku terikat oleh kedudukan dan pekerjaanku, aku pun pergi bukan percuma, Kakang Mas. Sambil mencari dua orang putra kita, aku juga akan menyelidiki daerah-daerah yang sedang bergolak. Siapa tahu jejak anak-anak kita itu menuju ke timur, sehingga aku dapat menyelidiki dan mencari mereka di daerah timur. Sekalian menyelidiki keadaan di Nusa Barung dan Belambangan, sebaiknya engkau mencari mereka di daerah jenggala dulu, di Ajeng. Siapa tahu mereka berada di sana, dan engkau sekalian menengok adikmu Setia Ning Sih yang kini menjadi permaisuri di jenggala, tentu aku akan singgah di sana Kakang Mas. Demikianlah, setelah mendapat perkenan suaminya, dengan girang nendang pati beroto lalu berkemas dan tiga hari kemudian berangkatlah wanita perkasa ini meninggalkan kota Praja Panjalu. Ia berpakaian ringkas dan tidak membawa senjata. Wanita ini memiliki banyak ilmu kedikdayaan yang cukup untuk melindungi dirinya, maka ia tidak membawa senjata apapun. Sebuah buntalan digendongnya di punggung, buntalan berisi pakaian dan bekal luang untuk biaya perjalanannya. Endang pati beroto ini di waktu mudanya banyak merantau dan banyak sekali pengalamannya bertanding. Di antara ilmu-ilmunya yang terampuh adalah pukulan-pukulan Aji Gelap Musti, Aji Petit Nogo dan Wisang Molo. Selain itu ia mempunyai pula Aji Bayu Tantra yang membuat ia dapat bergerak cepat sekali dan berlari cepat seperti angin. Ajinya pekek Sardulo Bayrowo juga amat dasyat karena pekek ini dapat melumpuhkan lawan, menggetarkan jantung. Terakhir kalinya endang pati beroto bertemu dengan puterinya adalah ketika ia dan suaminya menyerang pasukan yang dipimpin oleh mendiang bagas pati pemuja Batara Siwa dan utusan negeri Chola. Setelah mengalahkan musuh-musuh, mereka, Retno Willis meninggalkannya, pergi bersama Bagus Seto, berjalan menyusuri Laut Kidul menuju ke timur. Akan tetapi ia tidak pergi ke pantai Laut Kidul, melainkan pergi ke Jenggala lebih dahulu untuk mengunjungi adiknya, Setia Ningsih yang kini menjadi permaisuri di Jenggala. Ia diterima dengan gembira oleh adiknya. Bahkan Raja Jenggala juga menyambutnya dengan gembira. Endang pati beroto hanya dua hari tinggal di Istana Jenggala dan setelah mendapat keterangan bahwa adiknya dan Seng Prabu juga tidak pernah mendengar berita tentang puterinya, ia pun pergi dan kini mengunjungi pantai Laut Kidul dan mulailah ia pergi ke timur untuk mencari puterinya dan Bagus Seto. O-O-D-W-K-Z-R-H-G-O-O kakek itu berusia kurang lebih 60 tahun, rambutnya yang sudah berwarna 2 itu dibiarkan terjurai sampai ke punggung. Pakainya amat sederhana, dari kain berwarna hitam yang seperti kain melilih tubuhnya saja. Kunis dan jenggotnya panjang, juga berwarna 2. Biarpun amat sederhana, namun kakek itu tampak bersih, dari rambutnya sampai pakaiannya. Dia duduk bersilah di atas sebuah dipan bambu, dan seorang pemuda bersilah di atas lantai, menghadapnya. Carot, hari belum sore benar engkau telah berada di rumah. Apakah pekerjaanmu di ladang telah selesai? Apakah sepetak tegalan milik kita itu telah kau paculi semua, siap untuk menanam kentang sudah selesai semua, Bapak Bagawan, jawab pemuda itu. Pemuda itu berusia kurang lebih 20 tahun, berwajah lembut dan tampan, berkulit hitam manis, tubuhnya padat dan tegap membayangkan kekuatan. Siapakah pemuda dan kakek itu? Kakek itu adalah seorang pendeta yang mengasingkan diri di lareng Gunung Semeru. Bernama Bagawan Dewon Daru, seorang kakek yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sakti mandraguna, dan hidup sebagai seorang petani biasa yang selalu mengenakan pakaian serba hitam. Usianya sudah 60 tahun, akan tetapi tubuhnya masih tegak dan kokoh kuat, masih kuat untuk mencangkul sehari penuh selama berhari-hari. Pemuda itu bernama Jarod, sudah kurang lebih 7 tahun Jarod menjadi murid Bagawan Dewon Daru, mempelajari segala ilmu kesaktian sambil bekerja sebagai petani. 7 tahun yang lalu, Bagawan Dewon Daru menemukan Jarod dalam keadaan hampir mati hanyut di Kalirjali yang bermata air di lareng Semeru. Bagaimana Jarod yang ketika itu baru berusia 15 tahun hanyut di Kalirjali dalam keadaan hampir mati? Jarod sebetulnya adalah putra Adipati yang berkuasa di Pasisiran, yaitu daerah di Pantai Laut Kidul sebelah barat Pulau Nusa Barung. Jarod adalah putra yang lahir dari seorang selir, akan tetapi sejak kecil pemuda ini amat disayang oleh ayahnya. Dia seorang anak yang selain tampan dan lembut, juga amat berbakti dan patuh kepada Seng Adipati Pasisiran sehingga ayahnya ini amat menyayangnya lebih daripada putra-putra lainnya. Hal ini membuat putra permaisuri yang bernama Lembu Alun menjadi iri hati dan diam-diam dia membenci adik tirinya itu. Karena khawatir bahwa kelak kedudukan Adipati akan diserahkan kepada Jarod setelah ayah mereka mengundurkan diri, maka Lembu Alun segera mengatur jalan sesat untuk mengenyahkan adik tirinya. Pada suatu hari, Lembu Alun mengajak adik tirinya untuk pergi berburu binatang hutan. Jarod merasa heran sekali karena biasanya, kakaknya ini menjauhinya, bahkan bicara pun jarang kepadanya. Dari gerak-gerik dan pandang matanya, dia tahu bahwa kakak dirinya itu tidak senang atau membencinya. Oleh karena itu, ajakan itu sungguh membesarkan hatinya. Aku gerang sekali, kakak emas. Dengan siapa saja kita berburu tanya Jarod sambil memandang kepada Lembu Alun dengan wajah berseri. Ah, kita pergi berdua saja, adik mas. Membawa banyak orang hanya akan mengganggu kita berburu saja. Kita pergi berdua menunggang kuda dan membawa gendawa dan anak panahmu. Aku dengar di hutan sepanjang kali rejali di lereng semeru terdapat banyak kijang. Aku ingin sekali makan daging kijang yang gemuk. Kita pergi berdua saja, kalau sudah mendapat satu atau dua ekor kita segera pulang. Kalau kita berangkat pagi-pagi benar, sorenya kita sudah dapat pulang. Baik, kakak emas, kata Jarod dan kedua orang muda itu dengan tangkasnya lalu berlompatan ke atas punggung kuda mereka dan membalapkan kuda mereka keluar dari kadipatan menuju ke utara, menyusuri sepanjang kali rejali. Dua orang muda itu melakukan perjalanan penuh kegembiraan, terutama sekali Jarod karena baru sekali ini dia diajak oleh kakaknya itu pergi berburu. Dia mulai merasa betapa keliru anggapannya bahwa kakaknya itu tidak senang kepadanya. Sekarang baru ternyata bahwa kakaknya itu baik sekali kepadanya. Setelah mereka memasuki hutan di lereng gunung semeru, lembu alun lalu melompat turun dari kudanya. Di sinilah tempatnya, adimas. Sebaiknya kita berjalan kaki saja karena kijang-kijang itu tentu akan melarikan diri kalau mendengar derap kaki kuda kita, Jarod juga turun dari kudanya. Kedua ekor kuda itu ditambatkan di sebatang pohon dan kedua orang muda itu lalu mencari kijang dengan jalan kaki. Mereka menyusuri kali rejali dalam hutan itu. Akhirnya mereka menemukan jejak kaki banyak kijang di tepi sungai. Adimas, sebaiknya kita berpencar. Engkau mengambil jalan sepanjang sungai ini, dan aku akan mencari ke sebelah sana. Dengan kera berpencar, lebih banyak kemungkinan kita menemukan kijang. Baik, kakang mas. Aku akan mengambil jalan di sepanjang sungai ini, mari kita berlumba, adimas. Siapa di antara kita yang dulu memperoleh kijang Jarod tersenyum dan ikut bergembira seperti kakaknya? Baik, kakang mas. Akan tetapi aku tentu kalah. Siapa yang tidak tahu bahwa kakang mas adalah seorang jago panah yang terkenal di kadipatan kita? Akan tetapi siapa tahu, aku akan lebih dulu bertemu dengan kijang. Mereka lalu berpencar. Lembu alun menyusup-nyusup di antara alang-alang dan menghilang ke tengah hutan. Jarod juga berindap-indap mengintai kalau-kalau ada kijang di sebelah depannya. Akan tetapi sudah sejam dia bergerak maju berindap-indap, belum juga tampak bayangan seekor pun kijang. Dia mulai merasa khawatir. Mungkin kakaknya kini telah merobohkan seekor kijang dengan anak panahnya. Jarod merasa gerah. Melihat air kali rejali yang jernih itu, dia tertarik lalu menuruni tebing sungai. Dia lalu mencuci mukanya. Terasa segar dan sejuk sekali ketika air membasahi muka, leher dan lengannya. Pada saat itulah, tiba-tiba dia merasa punggungnya nyeri sekali. Sebatang anak panah menancap di punggungnya. Jarod mengeluh lalu roboh terpelanting ke dalam sungai. Dia pingsan dan perlahan-lahan tubuhnya, hanyut oleh air sungai itu. Dalam keadaan seperti itulah bagawan Dewan Daru menemukannya, hanyut pingsan di kalir jali. Orang tua itu segera menolongnya dan membawanya pulang ke pondoknya di lereng yang lebih tinggi. Dengan penuh kasih dia mengobati dan merawat Jarod sampai pemuda itu sembuh dan sehat kembali. Setelah kesehatannya pulih kembali, bagawan Dewan Daru lalu bertanya mengapa dia sampai hanyut di sungai dengan sebatang anak panah menancap di punggungnya. Jarod lalu bercerita. Saya sedang berburu kijang bersama kakak saya, Bapak. Karena merasa gerah, saya turun ke sungai dan membasai muka dan leher saya. Pada saat itulah saya merasa nyeri sekali di punggung saya dan selanjutnya saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah saya sadar, ternyata saya telah berada di sini, mendapat pengobatan dan perawatan dari Bapak. Atas budi pertolongan Bapak, saya mengaturkan banyak terima kasih. Kalau tidak ada Bapak yang menolong saya, tentu saya telah tewas. Jangan berterima kasih kepada ku Angger. Akan tetapi berterima kasihlah kepada Yang Widi, karena Yang Widi yang menolongmu melalui aku yang kebetulan melihat engkau hanyut di kalir jali. Akan tetapi, siapakah namamu dan di mana tempat tinggalmu, Angger? Saya bernama Jarot dan saya tinggal di Kadipaten Pasisiran. Saya adalah Putra Adipati Pasisiran, Bapak, Jagat Dewa Batara Tanda Seru. Kiranya Andika adalah Putra Seng Adipati di Pasisiran. Maafkan kalau saya bersikap kurang hormat, Raden, harap jangan sungkan, Bapak. Dan jangan menyebut saya Raden, sebut saja nama saya. Dan siapakah Bapak yang tinggal di tempat sunyi ini saya bernama Bagawan Dewon Daru, Angger? Agaknya ketika Andika membasai muka itu, Andika diserang secara menggelap oleh seseorang. Apakah Andika mempunyai musuh Jarot menggileng kepalanya? Setahu saya tidak, Bapak Bagawan. Saya tidak pernah bermusuhan dan agaknya di dunia ini tidak ada yang memusuhi saya. Kakek itu mengeluarkan sebatang anak panah dan memperlihatkannya kepada Jarot. Apakah Andika mengenal anak panah ini? Jarot menerima anak panah itu dan menggeleng kepalanya. Saya tidak mengenalnya, Bapak. Kakak saya selalu memakai anak panah dengan bulu merah, dan anak panah ini bulunya hitam. Saya tidak mengenalnya, hem, akan tetapi kenyataannya, Andika diserang dan dipanah orang dari belakang. Apakah kakak Andika itu sayang kepada Andika ditanya begini, Jarot mengerutkan alisnya. Biarpun tidak sayang, akan tetapi tidak mungkin dia yang melakukannya, Bapak. Hal ini terbukti dari anak panah ini yang sama sekali bukan miliknya, Angger. Saya tidak menyangka siapa-siapa, akan tetapi melihat keadaanmu, engkau terancam bahaya besar. Sebaiknya Andika tinggal di sini untuk sementara. Kalau Andika kembali ke Kadipaten, saya khawatir orang yang hendak membunuh Andika itu akan mengulangi lagi perbuatannya, Jarot membenarkan pendapat kakek itu. Kalau diingat, sekarang dia pun merasa bahwa banyak orang yang membenci atau tidak senang kepadanya. Kakaknya, Lembu Alun biasanya juga tidak suka kepadanya, dan ada saudara-saudara tiri yang lain. Agaknya karena ayahnya menyayangnya, maka dia dibenci orang banyak. Para ibu tirinya juga tidak suka kepadanya. Seolah hanya ayahnya dan ibunya saja yang suka kepadanya. Akan tetapi benarkah kebencian mereka demikian besarnya sehingga mereka tega mencoba membunuhnya? Baiklah, Bapak. Kalau Bapak tidak berkeberatan, untuk sementara saya tinggal mondok di sini. Saya akan membantu pekerjaan Bapak bertani. Bagus sekali, Angger. Sebagai gantinya, saya akan mengajarkan ilmu-ilmu yang kiranya berguna bagimu. Demikianlah, mulai hari itu, Jarot tinggal di pondok bagawan Dewon Daru. Bukan untuk sementara, bahkan berlarut-larut sampai tujuh tahun. Hal ini adalah karena dengan terkejut dan juga girang sekali Jarot mendapat kenyataan bahwa kakek itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Maka, tentu saja dia tidak mau melepaskan kesempatan baik itu dan dia pun bekerja dengan rajinnya di samping mempelajari ilmu-ilmu kesaktian sampai tujuh tahun lamanya. Pada sore hari itu, dia menghadap gurunya yang bertanya kepadanya tentang pekerjaannya di ladang, yang dijawabnya bahwa tegalan mereka telah dia paculi sampai selesai. Bagus sekali, Angger Jarot. Mulai besok pagi, Andika tidak perlu bekerja di ladang lagi. Menurut pendapatku, waktumu tinggal bekerja dan belajar di sini telah habis. Besok Andika harus meninggalkan tempat ini dan kembalilah ke kadipatan pasisiran, Jarot terkejut sekali dan mengangkat muka memandang wajah gurunya, lalu menyembah. Akan tetapi, Bapak, saya belum ingin pergi, masih ingin melanjutkan bekerja dan belajar di S ini, tidak, Angger. Semua ilmuku sudah kuberikan kepada Andika. Pula, ada pertemuan tentu ada perpisahan dan besok sudah tiba waktunya kita berpisah, setidaknya, izinkanlah saya tinggal di sini sampai selesai menanam kentang, Bapak. Saya tidak ingin melihat Bapak bersusah payah bekerja sendiri, bagawan Dewon Daru tersenyum. Sebelum Andika datang, pekerjaanku adalah bertani. Setelah Andika berada di sini, aku menjadi seorang tua yang menganggur dan bermalasan. Tidak, Angger. Engkau harus pergi dari S ini besok karena aku pun akan meninggalkan tempat ini besok. Kemanakah Bapak hendak pergi? Aku sendiri belum tahu kemana aku hendak merantau dan entah kapan aku kembali ke S ini. Mungkin juga tidak akan kembali sama sekali karena telah mendapatkan tempat tinggal lain. Andika harus pulang ke kadipatan pesisiran, bertemu dan berkumpul dengan orang tuamu. Sekarang Andika tidak perlu khawatir lagi akan usaha jahat yang hendak membunuhmu. Andika cukup kuat untuk menjaga diri, Jarod tidak berani membantah lagi. Dia menemukan kehidupan yang hening dan tenang di situ, menemukan kebahagiaan hidup bersama gurunya, digembleng ilmu dan juga pengetahuan tentang kehidupan. Kalau teringat betapa saudara-saudara dan para ibu tirinya seolah berebutan kekuasaan dan saling berlumba menyenangkan hati ayahnya agar kelak dijadikan pengganti adipati di pesisiran, rasanya segan dia untuk pulang. Akan tetapi dia kalau teringat kepada ayah ibunya, hatinya sudah merasa rindu sekali kepada mereka yang telah ditinggalkan selama tujuh tahun. Ingin sekali dia mengetahui apa yang diceritakan oleh kakaknya Lembu Alun tentang kehilangan dirinya kepada ayah ibunya. Lembu Alun tentu kehilangan dirinya dan pulang seorang diri dari perburuan itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar dia mandi biarpun semalam hampir tidak tidur, dan setelah kembali ke pondok, gurunya telah bangun, bahkan telah siap untuk pergi membawa tongkatnya dan menggendong buntalan pakaiannya. Sepagi ini, Bapak hendak kemanakah seperti telah ku beritahukan kemarin, hari ini aku juga akan pergi merantau. Aku berangkat dulu, Angger. Kalau Andika turun gunung, jangan lupa singgah di dusun. Kemanggisan di selatan itu dan beritahu kepada Kijanur bahwa pondok dan tegalan ini ku serahkan kepadanya untuk digarap. Pondok dan tegal ini menjadi miliknya sampai aku kembali ke sini, entah kapan, baik, Bapak. Akan tetapi, saya mohon Bapak memberitahu kepada saya, kemana saya harus pergi kalau saya ingin berjumpa dengan Bapak, kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala. Aku pergi menurutkan kata hati dan langkah kaki, bagaimana aku dapat tahu kemana aku hendak pergi? Sudahlah, Angger, kalau memang berjodoh, sekali waktu kita tentu akan dapat saling bertemu lagi. Selamat tinggal, Jarod memberi hormat dengan sembah. Selamat jalan, Bapak, harap jaga diri Bapak baik-baik, katanya terharu. Tujuh tahun hidup bersama kakek itu, dia sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Setelah bagawan Dewan Darup pergi, barulah Jarod berkemas. Dia juga membungkus pakaiannya dengan sarung dan menggendong juntayan itu di atas punggungnya, kemudian setelah beberapa lamanya dia memandang pondok dan sekitarnya yang telah amat dikenalnya itu, dia pun membalikan tubuhnya dan melangkah lebar menuju ke Dusun Kemanggisan. Dusun ini merupakan satu-satunya dusun di mana dia bertemu dengan manusia-manusia lain, yaitu kalau berbelanja segala keperluan mereka. Ki Janur adalah seorang penduduk dusun yang kadang diminta bantuannya menggarap tegal, seorang laki-laki yang tulus dan jujur, dan yang hidup mendudat tanpa anak. Setelah tiba di Dusun Kemanggisan, Jarod menemui Ki Janur dan menyampaikan pesan gurunya. Ki Janur menerimanya dengan senang karena tegalan milik bagawan Dewan Darup merupakan tegalan yang subur sekali. Terima kasih, genmas, akan saya urus baik-baik tegal dan pondok itu, katanya. Setelah menyampaikan pesan gurunya, Jarod lalu menuruni lereng semeru menuju ke selatan, menyusuri sepanjang kali rejali yang mengalir ke selatan. Muar air kali rejali itu berada di pinggir kadipa tanpa sisiran. Malam itu gelap gulita. Angin malam berhembus lesu sehingga awan gelap yang menutupi bintang-bintang di langit tetap menyelubungi kadipa tanpa sisiran dalam kegelapan yang pekat. Orang-orang enggan keluar rumah karena gelap dan dinginnya. Apalagi malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang dianggap malam yang khas bagi roh-roh jahat gentayangan mencari korban. Akan tetapi dua orang pemuda agaknya tidak memperdulikan malam yang menyeramkan itu. Mereka bahkan keluar dari batas kota kadipa tanpa sisiran dan menuju ke selatan, ke pantai Laut Kidul. Di pantai yang curam terdapat guha-guha yang besar dan jalan menuju ke guha-guha itu pun merupakan jalan yang berbahaya. Namun, dua orang itu kini memegang obor dan menuruni tebing yang curam itu. Akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Mereka berhenti di depan sebuah guha besar dan menancapkan obor mereka di kanan-kiri depan guha sehingga menerangi dalam guha itu. Di dalam guha, di atas sehelai tikar, duduk seorang kakek yang menyeramkan. Rambutnya panjang dan gimbal, matanya bundar dan besar, hidungnya pesek dan mulutnya yang lebar itu menyeringai seperti mulut seekor serigala yang kelaparan. Metu yang besar itu mencorong seperti macu harimau ketika terkena cahaya dua batang obor itu. Pakainya seperti baju pendeta yang longgar dan panjang, berwarna kuning. Ketika melihat dua orang laki-laki muda itu maju, berlutut dan menyembah kepadanya, kakek ini tertawa bergelak. Hoa! Haha, mengapa kalian datang malam-malam begini, lembu alun dan lumbu tirta? Bukankah sudah cukup aku memberi pelajaran ilmu-ilmu itu kepada kalian? Dan kapan kalian akan mengajak aku ke Kadipatan menduduki pangkat sebagai penasihat Kadipatan? Ampunkan kami kalau mengganggu, Bapak Guru. Kedatangan kami ini ada hubungannya dengan pertanyaan terakhir itu. Sampai sekarang, ayah kami belum juga menentukan pilihannya untuk mengangkat seorang di antara kami para puteranya menjadi calon Adipati. Agaknya ayah kami masih terus memikirkan Adimas Jarot yang lenyap tujuh tahun yang lalu. Karena itu, kami mohon keterangan dari Bapak Guru, apakah Dimas Jarot itu masih hidup? Tunggu sebentar, akan kubuat perhitungan. Namanya Jarot. Akan kuminta peruangan untuk memberi petunjuk, setelah berkata demikian, kakek yang duduk bersilah itu lalu menyilangkan lengan depan dada, mulutnya berkemak kemik membaca mantram. Tak lama kemudian tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku, kedua tangannya mencakar-cakar udara, berkelojotan seperti orang sekarat dan mulutnya yang berdobi itu mengeluarkan suara mi lengking seperti suara seorang nenek-nenek. Kau tanyakan tentang si Jarot. Hai hai hai, dia masih hidup, bahkan dia menjadi ancaman besar bagi kalian. Hai hi hi aduh panas, kalian jaga baik-baik. Dia panas tanda seru kakek itu berhenti berkelojotan dan mengusap buih dari mulutnya. Kalian mendengar sendiri dari perawangan tadi? Jarot masih hidup, bahkan menjadi ancaman besar bagi kalian. Dan agaknya dia itu tidak boleh dipandang ringan, kalau dia panas itu berarti pemuda itu memiliki kesaktian yang patut diperhitungkan. Kalau begitu, kita harus bekerja secepatnya, Bapak Guru. Sebelum Jarot muncul, ayah kami harus disinkirkan dulu. Kalau ayah meninggal, aku sebagai putra permaisuri pasti akan diangkat menjadi penggantinya. Dan kalau aku sudah menjadi adipati, tentu Bapak Guru akan kami boyong ke kadipatan pasisiran. Kalau Jarot muncul setelah aku menjadi adipati, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, hem, itu mudah. Akan tetapi engkau harus menyediakan syaratnya. Sehelai bajunya yang bekas dipakai dan belum dicuci, beberapa helai, sedikitnya tujuh helai rambutnya, lalu hari dan pasaran apa dia dilahirkan. Karena hanya pada hari tertentu itu maka seranganku akan dapat berhasil. Dan kalau dia sudah jatuh sakit, engkau harus berusaha agar dia mau minum air yang sudah kuisi dengan kekuatan mantram. Nah, sediakan semua syarat itu secepatnya, dan pergilah dari sini. Tinggalkan aku yang sedang menikmati malam Jumat Kliwon yang angker ini. Dua orang muda itu adalah putra-putra Adipati di pasisiran yang bernama Lembu Alun dan Lembu Tirta, putra dari Permaisuri. Seperti kita ketahui, Lembu Alun adalah kakak tiri Jarot yang dulu mengajak Jarot pergi berburu kijang. Sekarang dia telah berusia 25 tahun dan Lembu Tirta berusia 23 tahun. Ketika dulu Lembu Alun pulang seorang diri sambil menuntun kuda tunggangan Jarot, pemuda ini sambil menangis memberitahu kepada ayah bundanya bahwa Jarot telah lenyap. Kami berpencar untuk memburu kijang, akan tetapi setelah saya cari-cari, Adimas Jarot telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Sudah saya panggil-panggil dan cari-cari namun dia tidak muncul. Terpaksa karena hari sudah sore saya pulang sendirian, tentu saja Ibu Jarot dan juga Adipati pasisiran menjadi terkejut dan khawatir sekali mendengar keterangan Lembu Alun yang diceritakan Samlil menangis itu. Seng Adipati lalu mengerahkan pasukan untuk mencari Jarot. Seluruh hutan itu telah dijelajahi dan malam itu juga mereka mencari-cari. Namun sia-sia. Setelah tiga hari tiga malam mencari tanpa hasil, akhirnya mereka pulang ke Kadipaten dengan lesu dan sedih. Tidak, tidak mungkin Jarot mati teriak Seng Adipati dengan penuh duka dan khawatir, kalau dia mati tentu dapat ditemukan jenazahnya. Sampai tujuh tahun lamanya, Seng Adipati walaupun terendam dalam duka, agaknya masih belum melepaskan harapannya bahwa Jarot masih hidup dan sewaktu-waktu akan muncul di depannya. Sikap ayahnya ini membuat hati Lembu Alun khawatir sekali. Dia pun sangsi apakah Jarot telah tewas. Kenapa mayatnya tidak ditemukan? Andai kata mayat itu hanyip dekali rejuli pun, tentu akan dapat ditemukan oleh para pencari itu. Dia sendiri menjadi ragu-ragu. Dan Sikap ayahnya yang masih mengharap-harapkan kembalinya Jarot itu, makin menggelisahkan karena dia tahu bahwa kalau Jarot muncul, tentu pemuda itu yang akan ditunjuk sebagai pengganti ayahnya. Lima tahun yang lalu, dia dan adiknya, Lembu Irta secara tidak sengaja bertemu dengan Wasi Surangpati, kakek yang menyeramkan di dalam duha itu. Setelah mengetahui bahwa Wasi Surangpati adalah seorang pertapa yang sakti, kedua orang muda ini lalu minta untuk diterima sebagai murid. Wasi Surangpati mau menerima mereka menjadi murid asalkan mereka berjanji kelak mengangkatnya menjadi sesepuh atau penasihat dekadipa tanpa sisiran. Setelah kedua orang pemuda itu menyanggupi dan memberi hadiah apa saja yang diinginkan kakek itu, mereka pun diterima menjadi murid dan menerima beberapa macam ilmu kanuragan yang membuat mereka menjadi semakin sombong. Dan pada malam hari itu, mereka merencanakan agar cepat-cepat Lembu Alun diangkat menjadi adipati dengan kera. Melenyapkan atau membunuh ayah mereka sendiri melalui ilmu hitam yang akan dilaksanakan oleh guru mereka. Betapa kejinya. Di antara segala daya tarik yang amat kuat dan membuat manusia saling merebutan, bahkan tidak segan-segan melakukan segala daya yang licik dan kotor untuk memperoleh adalah kekuasaan. Semua orang berpendapat bahwa hanya kekuasaan yang dapat membahagiakan mereka. Kalau ada kekuasaan, maka segala kehendaknya pasti tercapai. Kekuasaan dapat membuat mereka dipuja dan disembah orang lain, dan dapat membuat mereka hidup kaya raya, mewah dan mulia. Kekuasaan dapat membuat orang mabok dan bertindak sewenang-wenang, karena kekuasaan selalu menjadi emilik yang menang, dan kalau sudah berkuasa, maka apapun yang dilakukannya adalah baik dan benar. Maka tidak heran kalau lembu alun yang haus akan kekuasaan itu, demi mendapatkan kedudukan adipati, tidak segan-segan mencoba membunuh adik dirinya dan kini bahkan tidak segan-segan membunuh ayah kandungnya sendiri. Orang-orang yang berpenderian, demikian, yang sudah menjadi hamba nafsunya sendiri mengejar kekuasaan dengan segala kera, Orang demikian itu sama sekali lupa bahwa di atas segala macam kekuasaan ada kekuasaan mutlak yaitu kekuasaan Tuhan. Betapapun tinggi kekuasaan seorang manusia, dia tidaklah kebal terhadap kesengsaraan, terhadap duka, kecewa, putus asa, penyakit dan kematian. Terutama sekali menghadapi penyakit dan kematian, kekuasaan sedikit pun tidak dapat menolongnya. Dia akan tetap merintih-rintih kesakitan di kala sakit dan menghembuskan napas terakhir apabila ajal tiba. Dia tidak tahu bahwa makin besar kekuasaannya, makin lemahlah dia terhadap segala uji dan coba. Hanya orang bijaksana saja yang tidak khas kekuasaan secara wajar, dia pun tidak mabok karenanya, bahkan dia menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan nusa dan bangsa, manusia dan dunia. Sebelum kedua orang bersaudara ini sempat menyerahkan syarat-syarat yang diminta oleh wasi surang pati, pada keesokan harinya, menjelang senja, Lembu Alun dan Lembu Tirta sedang berjalan-jalan di luar pintu gerbang kota sebelah utara. Tiba-tiba di luar pintu gerbang mereka melihat seorang pemuda yang melangkah lebar ke arah pintu gerbang. Keduanya terbelalak dan Lembu Alun cepat memberi syarat kepada adiknya dan keduanya segera melangkah lebar menyambut pendatang itu. Setelah mereka berhadapan, pemuda itu memandang mereka dengan wajah berseri dan segera menegur mereka. Kakang Mas Lembu Alun dan Kakang Mas Lembu Tirta pemuda yang bukan lain adalah jarot itu segera menghampiri semakin dekat.